Intro PLT Gubernur Jambi Farhuri Umar menghadiri peringatan hari lanjut usia nasional ke-22 Provinsi Jambi 18 Juli 2018 yang bertema Lansia Sejahtera Masyarakat Bangga Acara dilaksanakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Hadir Wakil Bank Indonesia Jambi Wakil Wali Kota dan Kabupaten Seprovinsi Jambi Dan Direktur Rehabilitas Lanjut Usia dan Sosial Republik Indonesia 290 Lansia kurang mampu mendapat bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat PLT Gubernur Jambi dalam kata sambutannya mengatakan Lansia harus lebih termotivasi berkarya dan memperkuat komitmen bersama untuk kedepannya Lansia bukan berarti tidak berkarya Dalam acara ini PLT Gubernur Jambi memberikan penghargaan anugerah amal bakti Lansia kepada Lansia prestasi Sebagai tanda terima kasih pemerintah atas prestasi Lansia untuk pemerintahan daerah Provinsi Jambi Dan memang kan masalah Lansia ini Ya kita kan ulang tahun ini dayang Nah jadi mudah-mudahan lebih baik lagi untuk kedepan dan lebih sehat Kan sebagai orang tua-orang tua kita ya Cuman yang kemarin itu amal ada Orang tua lewat Cuman maklumlah kadang-kadang Mungkin ada yang meninggalkan disitu, melepaskan disitu Nah tapi tidak nampak lagi Di Jambi itu tidak ada lagi Nah maka ini bukan apa-apa Mohon maaf Pak ya Sering itu kadang-kadang Di suatu kabupaten Nanti ada menemukan anak orang Ya katakanlah yang tua atau yang muda atau yang masih kecil Dari Jambi, Rani Ransari, Triunrata TV Salam, Terima kasih Dan di kabupaten diturunkan Nah nanti dihalau pula ke tempat lain